Seorang pria yang diduga pendukung Malaysia ngambek ketika tim nasional kebangganya kalah telak dengan skor 4-1 saat melawan Indonesia dalam pertandingan piala AFF 2020. Aksi pria yang ngambek ini karena tak terima atas kekalahan itu sempat terekam video dan viral di media sosial. Terlihat, seorang pria menggunakan kaos berwarna kuning ngambek dengan mengobrak-abrikan kursi dan merobekan sepanuk bertuliskan God is real yang terpampang di tembok. Awalnya, ia ngambek di sebuah ruangan di hadapan sejumlah orang. Kemudian, ia masuk ke sebuah ruangan dan kembali mengambek sambil memporak-porandakan kursi di dalamnya. Pria itu terus menenang apapun yang ada di hadapannya sambil berteriak keras seolah meluatkan kekesalannya. Terima kasih telah menonton!